Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Corona. Karena seperti biasa, rangkaian informasi aktual akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Tria Sabrimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Senin 8 Maret 2021. Intro Diawali dengan berita pertama, nelayan di Celincing terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantaran sudah 3 bulan ini tidak melaut akibat cuaca ekstrim. Berdasarkan pantauan poskota di lokasi, para nelayan sudah tidak melakukan aktivitas menangkap ikan. Sehingga pendapatannya pun nihil. Bahkan beberapa nelayan sudah berjaga-jaga untuk mengencangkan ikat pinggang selama 3 bulan mendatang akibat cuaca ekstrim yang terus-menerus terjadi. Selanjutnya kami punya berita kriminal. Dua remaja meregang maut, usai menjadi korban pembacokan oleh sekelompok pemuda di Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada minggu dini hari. Akibatnya, satu korban tewas akibat mengalami luka di bagian pinggang, serta satu di antaranya mengalami kritis karena luka di bagian leher belakang. Peristiwa berdarah tersebut dipicu saling ejek antara korban dan juga para pelaku. Nah hingga saat ini, Polsek Tambun Selatan masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pada edisi kali ini, Poskota menyoroti temuan dari KPAI terkait 5 alasan dari siswa-siswi memutuskan untuk putus sekolah di tengah pandemi corona. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti mengungkap 5 alasan tersebut diantaranya siswa lebih memilih untuk menikah, memilih bekerja, ada juga karena faktor ekonomi, serta karena kecanduan game online. Menanggapi temuan tersebut, Retno meminta pemerintah pusat dan juga daerah untuk bersinergi membantu kelompok rentan ini agar keluar dari potensi putus sekolah. Demikian beberapa berita yang kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Sekian berjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 8 Maret 2021. Saya Triasa Primita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum Wr. Wb